Intro Halo Wung Roki, kembali ketemu lagi Kita, kalau Anda tadi sempat lewat antrian di pom bensin khususnya Pertamina Hari ini sudah dimulai untuk yang beli Pertalite itu pakai MyPertamina Jadi ini aplikasi MyPertamina Dan ini sekarang kelihatannya kita sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi Sebelumnya, harga minyak goreng pakai aplikasi peduli lindungi Sekarang ini pakai MyPertamina Orang jadi tanya-tanya kartunya Pak Jokowi dikemarin kalau gitu Yang sudah kadung dibagi-bagi ke warga itu Ya itu, kartu sembako, segala macam itu Akhirnya dikantongin sendiri oleh Pak Jokowi Ada gunanya sebetulnya Dan kita lihat bagaimana akhirnya ekonomi kita masuk di dalam Ya sebetulnya jebakan stagfusi Akan ada stagnasi, nggak bertumbuh Tapi inflasi juga akan membengkak Karena semua kalkulasi tentang konsumsi itu pada akhirnya mengakibatkan harga-harga naik Dan pemerintah tentu harus lakukan pembatasan Karena kalau nggak dalam 3 hari Pertamina langsung bangkrut Kalau harus subsidi terus-menerus Tetapi masalahnya bukan disitu Masalahnya adalah setiap kali kita bertemu dengan public policy Nggak ada keterbukaan untuk apa sumber dari keadaan sekarang Yang kita tahu cuma semacam ilmu yang sangat sederhana Karena kalau nanti disubsidi terus berarti pembangunan infrastruktur nggak akan jalan Ya kalau begitu hentikan pembangunan infrastruktur Kenapa? Karena kan konstitusi menjamin supaya rakyat itu hidup dengan kebutuhan dasar yang disediakan pemerintah Energi dan makanan adalah hak dasar masyarakat At all cost Dengan apapun dia mesti dihadirkan duluan Jadi kalau argumennya subsidi bisa membengkak dan negara bangkrut Itu artinya ada bagian yang nggak diterima oleh rakyat Dan hanya diterima oleh ekonomi yang besar-besar itu Lain kalau memang kita nggak ada uang Kan itu intinya kan Uangnya ada Ya ABBN membengkak kan Kita windfall dari Itu sebetulnya intinya Nah karena itu kita anggap bahwa pemerintah ini akan dikendalikan oleh kepelitan dia Padahal pemerintah nggak boleh pelit ABBN itu lah hak rakyat IKN itu dijanjikan untuk dibangun bukan dengan ABBN Karena nggak ada gunanya buat rakyat Itu kan istana itu Apa gunanya buat rakyat istana itu Jadi itu intinya tuh Demikian juga mercusuar-mercusuar Jadi trade-off langsung terlihat bahwa selama pemerintah berambisi Dengan arogansi besar untuk sekedar pamer Proyek-proyek mercusuar Maka bagian subsistensi dari ekonomi itu kebutuhan dasar terabaikan Itu mudah sekali Nah sebetulnya kita senang aja Karena nanti akan ada kerusuhan nanti di pom bensin Kerusuhan di pasar-pasar Sebetulnya itu akan terjadi Semua bukan kita yang memprovokasi kerusuhan Dan pemerintah sendiri yang menyediakan jalan ke arah kerusuhan Dan itu berbuat begitu Bayangin misalnya satu waktu Ada emak-emak yang atau Ya sebut aja orang kecil yang terpaksa mesti cari perta light Tiba-tiba HP-nya mati tuh Nggak ada sinyal Padahal dia butuh sekali Itu udah pasti Konflik di depan Di antara mereka Jadi sebetulnya ini cara yang nggak benar Dan nggak bisa dijamin Bahwa itu justru akan menstabilkan harga Justru itu akan membuat para spekulan Lakukan hal yang lebih gila lagi Kan begitu dibatasi Spekulan akan cari-cara untuk memborong Permainan black market Ini penting nggak ya tadi Anda mengingatkan Itu kan antisipasi jangan sampai terjadi hal semacam itu Karena terjadi kerusuhan itu Saya bisa membayangkan itu terjadi Karena soal peduli lindungi misalnya Itu sudah mulai ada keluhan dari pedagang Ini bukan hanya nyusahin rakyat Tapi juga nyusahin pedagang Itu karena memang tidak semua emak-emak itu punya aplikasi Semacam itu Kalau tahu punya dibuatkan lah Mungkin dia minta tolong sama anaknya atau tetangganya Mereka ini kan kebanyakan gap-tag juga gitu Begitu juga dengan para bapak yang mesti antri pertalet Ini juga saya membayangkan tadi kerumitan Katakanlah dia sudah antrian paling depan Tiba-tiba mati dan dia tidak dilayanin Wah itu kan bisa kacau nggak keruk-keruan di depan Dan kecerwangan juga udah bisa kita pastikan Kan kita mau beli harga minyak itu Tanpa beli pulsa mestinya kan Sekarang kita mesti beli pulsa Kan sinting kan Jadi akhirnya itu yang untung juga Pengecar-pengecar pulsa ini Segala macam Ngapain saya mesti buka handphone Mesti buka handphone yang pasti Menyedot pulsa di depan pertalet Saya cuma mau beli minyak Ngapain saya mesti ikut di pulsa Kan itu yang mesti kita hitung Externalities itu yang mesti kita Kita anggap sebagai ini juga penipuhan Jadi ada perusahaan pulsa yang dapat untung Sekaligus Pertamina dapat untung Lalu mereka bagi di belakang itu hasilnya Kan begitu-begituan dong Mesti diusut begitu Dan soal ini sebenarnya Tapi ternyata bukan nggak disadari oleh pemerintah Bahwa ada potensi chaos itu Itu disadari oleh pemerintah Setidaknya kalau kita baca Kemarin saya membahas analis dari Australia Yang David Angel Yang dia melihat bahwa sebenarnya Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia Ini nggak lebih dari dua kepentingan Indonesia Dan kepentingan Pak Jokowi sendiri Bukan kepentingan Ukraina Atau kepentingan Rusia Kenapa? Karena bagaimanapun juga Sekarang ini gandum itu Menjadi salah satu kebutuhan Pokok di Indonesia Walaupun kita bukan pemakan gandum Tapi sekarang udah berubah loh ya Mie instan itu Bahan bakunya gandum Roti Bahan-bahan roti Kemudian industri UMKM Rumahan itu juga banyak menggunakan Industri makanan ya Banyak menggunakan gandum Makanya kata David Angel Melihatnya bahwa ini Sebenarnya nggak lebih dari Kepentingan Pak Jokowi Untuk menenangkan rakyatnya Dia sudah Setidaknya dia sudah Menyampaikan pesan pada masyarakat Saya sudah datang Menempuh Pluter berbahaya ke Ukraina Untuk membuka gandum Membuka Kran impor gandum Jadi itu olah-olah baru lagi Seminggu lalu Pak Jokowi akan datang Bahkan mungkin keperbatasan Untuk minta perang dihentikan Tanpa ide Apa idenya Menghentikan perang di situ Apa Indonesia punya Kemampuan militer Untuk menekan Salah satu pihak Apa Indonesia Kelebihan uang Untuk Mempujuk salah satu pihak Agar supaya Nanti akan di Beri insentif oleh Indonesia Kalau berhenti perang Apa Indonesia Paham tentang sejarah Dua negara itu Sehingga bisa jadi sejarawan Untuk menerangkan Asal usil konflik Kan gak ada apa-apa kan Kan kita gak punya sesuatu Tiba-tiba Diributkan oleh netizen Oh presiden udah masuk Mau ngapain di situ Itu kayak Ini ngapain sih Anak kecil ini Mengurusin orang yang lagi Bertengkar Kira-kira begitu kan Jadi Poin-poin semacam itu Yang akhirnya menjadi Olah-olah Bahwa presiden sebetulnya Ya Hanya ingin menenangkan Industri gandum Industri indomie Kira-kira begitu Di Indonesia Sementara karyawan Indofood Mengeluh pada Jumur Hidayat Sebagai ketua KSPI buru Bahwa Kehidupan mereka itu Ditelantarkan oleh perusahaan Jadi Hal-hal Seperti ini Yang membuat Konyol aja Tapi kita Tapi kita mungkin bisa Bayangkan presiden Jokowi Lagi mau cari Ketenangan Keluar negeri Karena habis Berantem dengan Ibu Mega Di Jakarta Kan akhirnya Orang mau lihat Begituan Bahwa ya Memang Batin presiden Lagi terganggu Karena Diperlakukan Secara Ya Tidak Sopan Tidak Tidak Pantas oleh Ketua PDIP Walaupun itu Nggak diucapkan Tapi kita bisa Analisis lah Bagaimana Kebudayaan Jawa itu Bekerja dalam Psikologi presiden Jokowi itu Jadi mungkin Presiden Jokowi Pergi ke Putin Untuk minta tolong Tolong tegur dong Politisi Indonesia Termasuk Ibu Mega Kenapa sih Marah-marah pada saya Kira-kira begitu Dan itu juga Yang terbaca Jokowi Nyender Di Di Punda Biden Untuk Kira-kira ngeluh Bisikan sesuatu Terus Ya udahlah Tenang-tenang aja lah Itu Soal kecil Kalau soal minyak gore Bagi kita soal kecil Mending pulang lah Ngurus minyak goreng Kira-kira begitu Ini saya bayangkan Kalau ada semacam Talk show di Amerika Yang disebut apa itu Yang tengah malam itu Komedian apa Itu Ini saya bayangkan Di Amerika Ya Bukan disini Kalau disini Kena deli Kita nanti Mungkin Presiden Bumpung nggak UHP Belum disahkan Bulan depan Pasti nggak boleh Kita ngomong begini Di FNN Ya Oke Tapi Nyimpang sedikit ya Dari Pak Jokowi Tapi tetap ada Kaitannya dengan Pak Jokowi Tadi soal Video ya Pak Jokowi Yang di Menghadapi Ibu Mega itu Ya memang Kalau dalam Kacar Jawa Ternyata Anda menyebut Menyebut soal tadi ya Dipermalukan itu Dalam kacar Jawa itu Ada istilah yang disebut Namanya Wirang 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 itu sama Dengan malu ya Kalau Isin aja Itu cuma malu saja Tapi kalau Wirang itu Itu Ngasuk ke dalam hati Dalam psikologi orang Jawa itu Jadi kalau Presiden Sudah Wirang Itu dipermalukan Karena itu menyangkut Harga diri Dan ini berat Memang konsekuensinya Itu bisa Ya mudah-mudahan saja Kita nggak Nggak apa ya Nggak kemudian Melihat konflik baru Kalau saya masih positif Karena Bagaimanapun juga Kehormatan Itu kan bagi Orang Jawa itu Sangat tinggi Nah tapi udah Kita lupakan deh Soal Soal Wirang Atau Dari Pak Jokowi Nanti Teman-teman yang Di Jawa pasti bisa Berikan penjelasan Bagaimana konsep Wirang itu Secara Sosio-antropologisnya Orang Jawa Ya itu bagus juga Kita Dalam itu Walaupun kita Nggak bisa komentari Panjang lebar Kan Urusan internal Antara Raja dan Ratu Eh sorry Antara Partai Dan Partai Eh sorry Nah balik lagi Semua Cuma Artinya kita Mesti bilang Sorry Karena kita Nggak tahu Mau jelaskan Apa itu Padahal itu Sudah terjadi Nah satu-satunya Orang tangkap Bahwa itu adalah Luka batin Bahasa Indonesia Padahal saya kira Wirang itu Ada menimbulkan Malu yang menimbulkan Luka batin Saya kira Itu padanannya Dalam bahasa Indonesia Karena frase Bahasa Jawa itu Menyangkut rasa Yang sering-sering Agak susah kita Untuk menerjemahkannya Dalam bahasa Indonesia Ya Saya Coba Nangkap Soal itu Dan memahami Dari dalam Seseorang yang Mengalami luka batin Mungkin bahasa Inggrisnya Itu misery 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 Dan Yaudah Pak Jokowi kan Senyumnya itu Senyum yang agak aneh Untuk Mengatasi luka batin Itu Tapi Ya buat saya Ya bagus aja Karena akhirnya Terbuka bahwa Politik itu Masih dikendalikan Oleh Hal-hal yang Sebetulnya bukan Urusan publik Urusan Di dalam Rumah tangga Istana Dan PDIP Ahli yang terbaca Ke publik Lalu publik Menganalisis Lalu analisis itu Diomelin orang Padahal kita cuma Menganalisis Jadi balik lagi Ke Pak Jokowi Yang kunjungan ke Ukraina Dan Rusia Kemarin Saya mulai membaca Di media Dan disebutkan bahwa Betul Selama Pak Jokowi Di sana Tidak ada serangan Dari Rusia Tapi begitu Pak Jokowi Keluar dari Ukraina Kemudian Ukraina dikembali Dibombardir oleh Oleh Pasukan Rusia Ini kan juga Kemudian orang menunjukkan Wah Ini misi damainya Itu Bagal Tapi kayak orang Yang melihat misi damai Saya kira salah membaca Kalau Dia membacanya Dari misi tadi Misi Kepentingan Indonesia Misi Industri Noodles Industri mie Yang sebut oleh David Angel Saya kira sejauh ini Keliatannya relatif berhasil Karena kemarin Pak Jokowi Ketika bertemu dengan Zelensky Menyebutkan Dalam Poin kelima Menyebut soal Pentingnya untuk Membeli pasokan Bahan pangan Dari Ukraina Untuk dunia Kemudian ketika di Rusia Juga soal ini Disinggung Dan saya membaca Di media Katanya Putin itu Jamin ada Pasokan Pasokan Bahan Pangan dari Ukraina Dan Rusia Itu akan bisa Dibubah kembali Kita juga Mesti lihat Bagaimana Putin dan Zelensky Itu menghormati Pak Jokowi Artinya Tahan dulu perang ya Dia pulang dulu Baru kita perang lagi Kira-kira begitu kan Jadi sebetulnya Demi Diplomatik Isu Pak Jokowi Terpaksa Mesti Mengucapkan Sesuatu yang Dia anggap berhasil Berhasil Mempujuk Soal Pangat Padahal sebetulnya Dia kesitu Untuk menamaikan Perang Ternyata Bukan itu yang dimaksud Tapi udahlah Kita udah punya Teori itu Pak Jadi kegegap Gempitaan Yang dibayangkan Oleh Basr itu Akhirnya Jadi olah-olah dunia Pers dunia Menganggap Ini ngapain Yaudah Kalau saya terusin nanti Kalimatnya Jadi gak enak Tapi silahkan Banyak Olah-olah itu Di media sosial Jadi sekali lagi Indonesia itu Kalau dia mau tampil Dalam Fora internasional Dia mesti Perkuat dirinya sendiri Dengan mengatakan Bahwa kami Paham Tentang Keadaan dunia Karena Itu kami Ingin masuk Di dalam Perencanaan Dari awal Untuk perdamaian Jadi perencanaan Dari awal Bukan tiba-tiba Ada di medan perang Lalu Eh lu stop ya Jangan-jangan perang Itu kan Ya konyol juga Sebetulnya Jadi awalnya kita gak tahu Pak Jokowi Sama sekali gak paham Tentang apa yang terjadi Di Ukraine Dan Lalu Bikin ide Udah Mau gue tahu Apa gak tahu Gue datang aja deh Yang penting gue nyampe dulu disitu tuh Kan konyol Itu namanya kan Kita di Indo-Pasifik Gak ada Gak ada perang apa-apa Bahkan di ASEAN Gak ada perang apa-apa Bahkan terhadap Singapura Kita takluk Pada Intimidasi Singapura Dalam soal Islamofobi Kita Bahkan Gak pernah Bergeser dari problem TK Tenaga Tenaga kerja kita yang Dihukum dan meninggal Di penjara-penjara Malaysia Jadi di Di kawasan kita sendiri Kita gak mudah profil Apalagi main di Eropa Main di Pakta Warsawa Main di NATO Segala macam Kan konyol itu Jadi sekali lagi Kita buang-buang sebetulnya Untuk hal-hal yang Gak ada manfaatnya Nah di G7 Ya tentu G7 menganggap Indonesia kita undang Untuk dapat kepastian Apa sebetulnya Perencanaan Di G20 nanti tuh Dan Presiden juga Gak sebut apa-apa Dia cuma Oh nanti Kami undang Segala macam Kalau bisa Jangan halangi Rusia Iya tapi Kemampuan kita Untuk mendetekkan Sesuatu Di negara-negara Yang udah sepakat Untuk perang dengan Rusia Itu gak ada gunanya Karena tadi Kita terlalu kecil Untuk tiba ke situ Bisa gak kita Berbaik itu Bisa aja Kalau Presiden Jokowi Mau belajar Politik internasional Kalau kapasitas Dalam negeri Diarahkan juga Untuk masuk dalam Fora Diplomasi dunia Tapi kan gak ada Gak ada kemampuan itu Ya D20 kita Dia cuma pencatat Visa doang Gak ada poin Di dalam perundingan Perundingan internasional Didikti aja Ya Dan saya kira kan Katanya Kalau itu kan ada Satu ini ya Ada satu Doktrin gitu Kalau kita mau siap Mau damai ya Kita harus siap Berperang gitu Sifus macam Parabelum ya Selalu disebutkan Iya Jadi Itu Dan Kan juga Baik Rusia Maupun Amerika Serikat Cina juga Super power Tau bahwa kita Yang gak punya apa-apa Gak punya senjata Bahkan buat beli senjata Ke Amerika aja Harus minta izin Ke Israel misalnya Akhir-khir begitu kan Harus senjata sekarang Lobby ke Rusia Itu lain lagi Masalahnya Pergi beli ke Perancis Ya bisa juga Mungkin Pemerintah Indonesia Menganggap Ya kita beli ke Perancis Tapi Beli itu Ada Ada semacam Persyaratan-persyaratan Internasional Dan sangat mungkin juga Gak diizinkan oleh Amerika Serikat Walaupun sama negara barat Lalu Sri Mulyani Gak mau keluarin uang Sehingga Mungkin belum bisa Kita beli Persyaratan dari Perancis Jadi semua soal itu Yang memperlihatkan Kekacauan Di dalam koordinasi Makro Global kita Sekali lagi Ini soal Kemimpinan Soal leadership Leadership itu Diperlihatkan Pertama kali Pada kemimpinan regional Dan Orang mau lihat Kita memimpin gak Di regional kita Yang dulu Pak Harto Selalu dianggap Pemimpin Asia ASEAN itu Adalah Indonesia SBE Mondar-mandir Keluar negeri Karena punya Kapasitas untuk Mengucapkan Masalah-masalah Demokrasi dunia Itu beda semua Jadi itu yang terjadi Sekarang Keterdilan kita Gak bisa Kita Jadikan Modal Untuk mendamaikan Dua orang Dua raksasa Saya kira Ini kisih-kisih Buat kita Buat para viewer Kita untuk memilih Presiden dia Kedepan Bagaimanapun Geopolitik global Sudah berubah Dan kita Hidup dalam Tempurung Dan cuman Kadun Cebong Dan sebagainya Itu Dunia sudah berubah Dengan sangat cepat Dan kita butuh Seorang figur Yang bisa Tampil di forum-forum Internasional Bisa Memahami Apa yang terjadi Dengan Geopolitik global Ini kita Gak kampanye Pada seseorang Tidak menyebut Nama seseorang Hanya pada Kriteria-kriteria Saja Memang itu Kriteria Kita kan itu Harusnya Kalau kita Mau melakukan Lompatan Peradaban Di tingkat global Jadi Sekali lagi Mari kita Asuh Mereka yang punya Potensi untuk Memimpin Indonesia Ke masa depan Dengan visi Internasional Yang kuat Mumpung kita lagi Bicara Politik internasional Terima kasih Bung Rokidat Untuk mendapatkan Mereka Mereka yang punya Visi yang kuat Yang punya Sarat-sarat Memadai sebagai Seorang calon presiden Dari negara yang Sangat besar Seperti Indonesia Itu Gak bisa Kalau hanya Ditentukan oleh Mereka-mereka saja Dengan model Presidencial Threshold 20% Gitu ya Oleh karena itu Terima kasih Bung Yes Bung Rokidat Terima kasih telah menonton!